harus berhenti terus ini mencoba pelan-pelan berjalan, ya termasuk juga program-program dari teman-teman komunitas, saya pikir di seluruh Indonesia seperti itu ya, tak terkesuali juga di berubah lingga itu jadi dari sekian program salah satunya adalah festival film berubah lingga juga terkena imbas, kami harus mundur karena persiapannya tentu juga terkendala, gitu jadi ada program-program di festival ada program unggulan program utama itu yang kemudian memang tidak bisa persiapannya tidak sesuai jadwal kami di berubah lingga itu basic komunitasnya adalah pelajar yang sudah bertahun-tahun bahkan sebelum akhirnya festival film berubah lingga, jadi tahun ini festival berubah lingga itu masuk tahun ke-14, kita mulai dari tahun 2007 karena sebelum tahun 2007 sudah mulai bermunculan komunitas-komunitas film di sekolah ya, sampai kemudian di tahun 2010 itu komunitas film di sekolah itu mulai formal artinya mulai menjadi as school cinematography mulai diapui oleh sekolah ya dengan perjuangan yang cukup lama tentunya dulu kami di tahun 2004 mulai mulai bergerak di film itu kami menawarkan sekolah itu ditolak jadi saat itu kami bikin sekitar 10 proposal ya untuk masuk ke SMA SMK itu dan gak ada satupun yang diterima dan apa mereka punya banyak alasan yang kemudian saya gak bisa menjelaskan ini kenapa kemudian film jadi penting untuk dipelajari oleh pelajar SMA setingkat SMA lah ya saat itu dan benar-benar susah untuk menjelaskan ke pihak sekolah kenapa kemudian film penting dan hari ini semua sudah menggunakan video semua sudah menggunakan film gitu kan bayangkan semua orang bahkan sampai ke anak kecil orang tua di desa bahkan semuanya sudah menggunakan medium video untuk mereka berekspresi gitu kan jadi sudah saat ini udah gak ada alasan lagi apa yang ada di sekitar kita itu tidak direkam gitu ya terutama hal-hal yang sifatnya memang apa memungkinkan untuk bagi perkembangan lingkungan sosial kemasrakatan di lingkungan sekitar kita itu ya dan saya melihat kemudian Lektoba Film Festival jadi penting kita pikir itu karena memang punya apa namanya tujuan yang yang spesifik gitu ya teman-teman disana mesti memang terus memperjuangkan itu gitu kan bagaimana apa komunitas-komunitas film itu harus tetap tumbuh tetap dipelihara artinya dengan festival itu itu memelihara ya memelihara konsistensi komunitas juga untuk terus berkarya gitu dan kalau di berbaling kemudian ketika festivalnya mundur ya itu tadi karena berbasis pelajar dan pelajar apa karena komunikasinya mereka itu secara insentif itu ada di sekolah dan ketika sekolah diliburkan ya jadi berkurang gitu loh komunikasi virtual itu ya karena kami di kampung ya di di kabutan dan kecil jadi lumayan menjadi kedala gitu jadi mesti bersabar sampai saat ini pun teman-teman masih mulai berproduksi ya mulai-mulai berproduksi untuk kemudian dikirim ke festival Belumbu Balingga gitu dan apa banyak-banyak juga sih kendala yang kemudian tidak hanya persoalan-persoalan teknis ya di komunikasi tapi juga kami yang seharusnya apa bisa istilahnya itu melayani komunitas komunitas itu untuk ayo tetap berproduksi apa dengan protokol kesehatan dan sebagainya ya otomatis juga juga lumayan lumayan terganggu tapi memotivasi bagaimana mereka untuk tidak diam tapi menjadikan peristiwa pandemi ini juga menjadi ide khusus untuk bisa jadi konten film itu tujuannya jadi bagaimana anak-anak terutama pelajar kemudian bisa menangkap peristiwa di lingkungan sekitar mereka yang day-to-day-nya itu kan berubah bagaimana kemudian pemerintah daerah yang akan membuka sekolah tatap muka kemudian karena ada peristiwa positif covid ini bertambah terus ditunda dan sebagainya jadi cukup cukup menguras pikiran dan maktu dan tenaga juga untuk persiapan festival dan ya luar biasa ketika teman-teman sepatra utara ini bisa bisa menjalankan itu ya semoga bisa lancar dan menemukan hal-hal baru ya di setiap peristiwa yang ada jadi intinya bahwa covid ini lumayan apa mengganggu kita ya tapi bukan berarti kita terus terus berhenti ya berkarya itu kan tetap terus misalkan kami kami punya program rutin setiap minggu dengan dengan terakhir kami mendapatkan bantuan bioskop misbar itu mau gak mau sekarang juga pelan-pelan mulai harus dibuka gitu kan tapi tetap dengan layangan virtual gitu ya kalau penonton mau datang tetap harus jaga jarak pakai master dan sebagainya tapi artinya kami gak bisa kemudian menutup apa eksebisi untuk pemutar film atau untuk menampilkan kesenian itu kemudian berhenti gitu loh karena teman-teman seniman juga kepengen tetap punya eksis harus punya strategi bagaimana nih caranya itu ya dengan virtual itu setidaknya justru tidak hanya disaksikan oleh orang-orang yang ada di di apa di internal kabupaten tapi juga di luar kabupaten juga bisa menyaksikan apa aktivitas mereka berkesenian ya mungkin itu dulu nanti saya pengen banyak pertanyaan justru malah dari teman-teman di Sumatera Utara gitu oke terima kasih Bang Bow tapi saya ada pertanyaan lagi tapi sebelumnya saya informasikan kebetulan juga saya duduk bersama dengan pemisara satu lagi Bang Moni Kresnawan halo Bang Bangoni bisa menyapa teman-teman yang lain kok keren kali kok keren kali kalian selanjutnya mau nih oke 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 mungkin pertanyaan kedua Bang Bo dalam artian festival film Perubah Lingga sudah 13 tahun ya dunia butuh kapital yang besar dan energi yang cukup besar bagaimana merawat festival Perubah Lingga sampai saat ini keren-keren apa sih strategi yang dilakukan oleh festival Perubah Lingga sehingga bisa bertahan sampai sejauh ini gitu dalam artian keren-keren bagaimana memanajemen soal ekonominya supaya tetap konsisten bertahan gitu mungkin keren-keren info ini sangat berguna bagi kawan-kawan di Sumatera Utara memelihara sebuah festivalan dengan baik kedepannya keren-keren begitu Bang Bow pertama sih teman-teman pengelola harus merasa cinta dulu ya mereka berangkat dari komunitas film juga yang kemudian mereka merasa selesai dengan apa yang sudah dikerjakan artinya mereka yang berangkat dari produksi film mereka yang berangkat dari kegiatan-kegiatan film lain kemudian semacam mengabdikan diri untuk melayani banyak teman-teman komunitas film kemudian mereka masuk ke dalam kelompok pengelola festival film jadi fungsinya itu kan melayani jadi karena mereka cinta terhadap film kemudian yaudah ayo kita bareng-bareng untuk memajukan perfilman lokal lewat festival film jadi di film itu tidak hanya produksi gitu kan kalau semua orang itu memilih produksi terus siapa yang bertugas untuk memutar film teman-teman produksi siapa yang kemudian menyelenggarakan festival jadi kesadaran itu tetap harus ditanamkan artinya teman-teman yang mungkin merasa tidak cocok di bidang produksi masih banyak hal lain yang bisa dilakukan di perfilman salah satunya yaitu rajinlah membuat program pemutaran film kalau sudah mantep dengan pemutaran film kemudian kan akan jadi festival film gitu kan nah modalnya itu kalau persoalan kemudian dalam faktor ekonomi ya sebisa mungkin memang negara dalam hal ini kementerian bisa membantu tentu ya itu dibutuhkan tentu tapi yang terpenting adalah kalau melihat saya melihat festival film perbalingga itu secara kapital secara ekonomi itu siapa sih ya masyarakat sendiri gitu loh jadi apa yang disumbangkan masyarakat dalam proses festival itu kan tidak bisa dicatat dengan jelas berapa dan sebagainya misalkan ada program kami punya program unggulan yang namanya layar rancap gitu ya yang kemungkinan tahun ini belum bisa teraksana padahal itu lumayan punya efek ya terhadap masyarakat karena kami datang ke desa-desa kemudian mengajak pemuda desa mengajak pemerintah desa untuk bareng-bareng apa membuat lar tancap ya untuk masyarakat desa itu kan nah saat ini mungkin memang belum bisa dilakukan yang itu kami sama sekali tidak berbicara anggaran mereka akan nyumbang berapa kami berapa enggak tapi bersama-sama ayo enggak usah dipikirkan berapa anggarannya punya apa yang kita punya ya kita sumbangkan bareng gitu kan yang terpenting bahwa masyarakat desa itu bisa mengakses film-film berkualitas ya film-film Indonesia film-film yang dibuat oleh teman-teman komunitas itu bisa sampai ke masyarakat pelosok yang selama ini mungkin akses terhadap film-film alternatif sangat kecil gitu ya jadi itu yang sampai hari ini memang kemudian kami enggak bisa mengukur berapa sih budget yang kemudian kami keluarkan karena ini ada kerelaan dari masyarakat juga bahwa menjadikan festival film itu tidak bukan hanya milik teman-teman penggerak film ya teman-teman pelaku film tapi festival film itu juga menjadi milik masyarakat nah kalau posisinya sudah seperti itu akan mudah menjalankannya karena budget jadi tidak terasa dalam penggunaan di festival film itu itu sih oke mas bawo itu tadi pemamparan dari mas bawo mungkin nanti bisa kita lanjut lagi bincang-bincang karena saya juga masih ada pertanyaan nanti mana tahu kawan-kawan yang lain tidak ada yang bertanya mungkin itu juga sebagai strategi juga ya mungkin sama panitia acara penyelenggar acara mungkin saya tanya juga apakah kebetulan ada yang malu-malu aku lihat disini merokok atau tidak merokok apakah di dalam diskus ini bisa merokok gitu mungkin sadarawela gimana ada agak sungkan ada agak apa mungkin kawan-kawan banyak bisa merokok disini ini aja kali untuk Bang Oni biar nanti mana tahu ada yang mau ngasih pertanyaan nanti setelah Bang Oni sekaligus kita rangkapkan pertanyaannya nanti maksudnya dalam acara ini bisakah sambil merokok bisa 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 oke siap oke mungkin langsung aja sama Bang Oni karena tadi sudah dibaparkan Bang Bawa Lesono mungkin saya kasih Bang Oni kebetulan mungkin kawan-kawan ada juga yang masih kurang kenal Bang mungkin perkenalan dulu mungkin kita bisa lebih intim bisa saling tanya jawab silahkan Bang ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua selamat sore selamat sore Bang Oni selamat sore Bang Oni mohon maaf saya agak ketinggalan tadi karena sedang berburu di jalan terus tak kenapa ngadet pula handphone untungnya dekat dengan apa namanya literasi kopi yang juga sekretnya asosiasi dokumentis Nusantara Medan mantap Kang Bawo baru saja tadi kalau orang Medan cakap-cakap gitu kan cakap-cakap yang bergiji sempat mendengar di ujung-ujungnya gitu kan kemudian ada banyak nih ada hampir 1 juta ribu lebih ya penonton hari ini peserta hari ini ya 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 jadi menyambung mungkin sedikit apa ya kenangan lama dengan Kang Bawo ini sebenarnya kita di 2007 atau 2008 sudah saling support ini sudah saling bersinergi ini pada saat itu kami sedang membuat sebuah perhelatan kecil-kecilan yang namanya festival film anak nah festival film anak kemudian kawan-kawan dari Purbalingga apa namanya anak-anak yang dibina oleh Kang Bawo ini banyak mengikut sertakan film-filmnya yang dari Purbalingga masuk ke FFA pada saat itu 2008 atau 2009 saya masih ingat betul judul film itu ada apa baju buat kakek kalau nggak salah itu 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 ternyata sekarang baru tahu kalau itu istrinya si apa namanya kawan kita juga yang kemarin filmnya baru naik di layar bioskop ya Yuda Purniawan nyanyian akar rumput gitu-gitu jadi terus bergulir menggelinding gitu yang dulunya kita kecil-kecilan gitu-gitu kan terus sampai sekarang pertemanan itu dirawat dan kita juga kemarin baru putar film yang dibuat kawan-kawan Kang Bawo itu di literasi kopi ini juga dan sekaligus di sekret ADN judulnya Bala Sinema Bala apa Bala Da Sinema Bala Da Bala Sinema itu itu kawan-kawan terus kemudian sangat sangat apa ya terasa hangat sekali gitu nonton itu nah itu film yang kami pikir itu sangat mendobrak lah gitu mendobrak kita untuk sebenarnya kita harus lebih berani untuk punya militansi disitu gitu yang kawan-kawan perbalik lakukan bagaimana komunitas film berkembang disana dengan memang didasari apa ya yang pertama keinginan kuat tapi bukan karena ada proyek gitu kan ada proyek sebuah dari intansi apa untuk membuat sebuah festival film misalnya seperti itu nah kalau saya kembali kepada festival film anak sendiri semangatnya ada tapi kemudian memang terus terang jujur kita katakan bahwa disana ada nilai 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 proyek yang dititip oleh sebuah lembaga gitu maksudnya dari sempangat LSM ya teman LSM yang yang berputat yang konsentrasi di apa namanya isu-isu anak gitu satu sisi kita pingin bahwa pada saat itu bagaimana film menjadikan medium untuk berkampanye juga satu sisi kita pingin kemudian film menjadi apa namanya tempat belajar anak menumpahkan pikirannya gitu kan menumpahkan kreativitasnya dalam medium seni gambar bergerak sebenarnya nah begitu pun kita sudah melihat bahwa walaupun tidak menjadi hal yang sangat besar secara nasional tapi kami yakin betul selama digarap hampir 13 tahun kemudian bahkan Kang Didi Petet juga datang ke situ untuk melihat seperti itu Kak Seto juga hadir untuk melihat event itu gitu dan memberikan apresiasi yang baik terus kita kemudian melihat bahwa anak-anak dari sana sekarang ada banyak yang meneruskan bakat-bakatnya misalnya kuliah di KJ kuliah di Jogja di ISI seperti itu artinya kami mikir bahwa itu mungkin sebuah stimulus saja terus kemudian tapi memang tidak diracik atau dibidani dengan dengan cara yang sangat lebih serius selain hanya untuk memicu stimulus saja sebenarnya terus kemudian belakangan ini kita melihat bahwa ada LTFF kawan-kawan di LTFF ini elektobah film festival kalau gak salah udah yang ke-3 atau ke-4 itu memang karakternya karakternya itu didasari oleh sebuah keinginan bersama terus kemudian tidak juga tidak latar belakangnya dengan kekuatan modal yang kuat tapi kemudian ini sampai ke-4 tahun ini artinya sudah menunjukkan bahwa disitu ada apa apa namanya ada militansi militansi kan yang yang tentunya berkelanjutan gitu ini ini saya apresiasi dan ini salah satunya di Sumatera Utara kalau saya boleh jujur LTFF adalah festival film yang bertahan dalam militansi dan konsistensinya kalaupun ada apa namanya festival film yang lain saya melihat bahwa itu sifatnya sporadis masih gitu kan kemudian based on project lagi dari misalnya dari dinas pendidikan kah apakah dinas kebudayaan kah seperti itu ada orang-orang yang meng-create itu membuat sebuah gelaran dari festival film tapi kemudian istilahnya sekali pukul selesai terus kemudian digarap oleh yang lainnya yang temanya udah gak gak apa continitinya gak dapat lagi konsistensinya gak dapat lagi gitu-gitu jadi terputus-putus itu karena mungkin ada anggaran yang tersisa gitu kan seperti-seperti itu nah beda kalau melihat bahwa LTFF ini kan berjalan terus dengan sesuai semangat awal bahwa festival film ini dijadikan ajang untuk silaturami kepada filmmaker atau pencinta film di Sumatera Utara mungkin skopnya masih di sini tapi artinya empat kali pegelaran ini sesungguhnya dia sudah bisa naik kelas meskinya naik kelas tidak lagi ajang ini sekedar untuk di daerah Sumatera Utara gitu kan ajang untuk silaturaminya tapi bagaimana nanti kemudian bisa lebih melebar ke tingkat nasional karena saya pikir juga pernah dulu berhubungan dengan yang namanya Denpasar Film Festival gitu Denpasar Film Festival itu awal-awalnya juga dibuat karena dia merasa bahwa daerahnya seksi bagai Bali gitu loh Eka dan Agung itu kawan-kawan di Bali sana memulai dengan cara yang kecil-kecil juga persis seperti di LTFF ini tapi bahwa ada sebuah tempat ada sebuah lokasi yang memang banyak diketahui banyak orang dan itu memang seksi kenapa kenapa enggak LTFF juga seperti ini seperti itu misalnya nah dari awal kecil-kecil kemudian akhirnya mereka sekarang sudah menjadi festival film yang internasional dan dibiayai oleh pemerintahan daerahnya sendiri untuk setiap tahun memang dianggarkan itu terus berjalan seperti itu bahwa kita kadangkala memang terus-terang agak sedikit sensitif bekerja sama dengan plat merah kita akui karena dulu FF juga pernah mau dirangkul pernah mau dirangkul oleh plat merah tapi ada ketidaksesuaian kebetulan kita berada dalam lingkaran kawan-kawan di NGO yang kadangkala tidak match dengan apa yang mereka mau apa yang mereka inginkan seperti itu tapi mudah-mudahan ini tahun-tahun ke depan ini kayaknya gejala-gejala seperti itu sudah mulai berubah di pemerintahan kita ini apalagi film sekarang sedang sangat di perhatikan atau perkembangannya apalagi sampai sekarang muncul istilah ada desa film seperti itu yang project-nya ada di Bali Bali worldline seperti itu jadi ada pemerintah memang betul sangat fokus sangat ingin bahwa perpiluman di Indonesia ini bisa maju ke saat pertama merangkul senes-senes di daerah nah mungkin itu sebagai pembuka nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut oke bang mungkin yang poin kedua karena mungkin abang kan pasti sering mengikuti festival-festival film di luar kira-kira ada enggak masukan abang tersendiri bagi LTPP tersendiri kira-kira apa masukannya supaya bagaimana geliat like festival-festival ini semakin ya dalam artian performanya semakin meningkat ke depan kira-kira ada enggak masukan-masukan khusus kira-kira ya memang kadang-kala ketika cerita festival-festival film ya awam ya orang awam biasanya terus berpikir bahwa ini ada perlombaan film ini taunya ada kompetisi filmnya gitu padahal sesungguhnya kalau kita sudah buat festival-festival film itu sebenarnya bukan bukan bagaimana kita saling apa namanya saling mengkompetisikan sebuah karya yang ada tapi lebih kepada semangat pengen kita apa ya semacam ada perjumpaan ada diskusi ada bedah film gitu-gitu kan mungkin ada semacam pameran atau apalah gitu sebuah karya yang mau kita apresiasi bersama gitu kita banyak lebih bersiratu rahmi misalnya nah kalau konteksnya untuk Sumatera Utara paling tidak kita bagaimana bisa menjaring sinias-sinias atau pencipta film yang ada di daerah-daerah misalnya kalau konteksnya memang LTFM nanti lokal misalnya bagaimana misalnya kawan-kawan sinias yang ada di Sipulga bagaimana yang ada di Nias bagaimana ada di Langkat seperti-seperti itu bisa hadir bersama saling membicarakan karyanya kita screening karyanya kita bedah filmnya kita diskusikan seperti itu nah kemudian kalau filmnya termasuk ada yang terbaik bisa jadi penilaian bagi juri mungkin ada jurinya mungkin dia bisa jadi film terbaik misalnya seperti itu yang jelas bahwa bagaimana makna festival diisi dengan banyak acara yang justru menstimulus atau mengugah anak-anak sinias supaya lebih berkarya ke depan jadi bukan fokus pada sebuah ajang kompetisinya walaupun itu ada bisa mungkin ditempatkan pada yang berbeda bisa saja ada masalah tapi jangan melulu di kompetisi kan gitu tapi bukalah ruang-ruang yang lebih memberikan nilai-nilai yang edukasi tentunya ruang-ruang untuk berdiskusi bagaimana kita juga mengambil menggeret pemangku kepentingan misalnya kita ajak rembuk misalnya bagaimana ini perfilman di daerah Sumatera Utara ke depan apa yang bisa kita lakukan seperti itu kalau konteksnya itu dalam lingkaran Sumatera Utara tapi kalau memang LTFF nanti akan maju ke depan misalnya bisa lebih nasional bahkan internasional misalnya bagaimana kita memang mengundang kawan-kawan Sines dari luar misalnya seperti itu itu kema kema apa kemarin kema apa namanya tributenda itu yang dimasukkan di bagian LTFF juga itu sangat menarik itu sangat menarik sekali kebetulan kemarin saya juga baru ketemu dengan Mas Tony Terima Santok persis ngomongi soal ini gitu dia bilang Bang persis saya jujur bilang bahwa kemarin persis ngomongi LTF adanya saya belum dapat undangan itu ini gitu itu LTFF menarik itu Bang ini kata ya iya mas kata ya kalau bantu-bantu kita gimana lebih menasional seperti itu nah selain Mas Tony tentu ada banyak juga kemarin-kemarin orang bicara tentang LTFF ini gitu artinya artinya secara branding atau nama bahkan lokasi tempat lokasi daripada untuk LTFF kemarin yang di Dalotoba itu sudah sangat mengundang deca itu deca tinggal persoalnya bagaimana memang meramu daripada sebuah acara yang lebih baik lah saya pikir Oke Bang mungkin setar sharing mungkin ada satu poin lagi mungkin kebetulan aku lihat tadi ada ADN Korda Medan kira-kira mungkin bisa dikasih penjelasan buat Tauan-Kauan disini kebetulan mungkin peserta banyak juga dari Sumatera Utara kira-kira apa sih ADN itu dan aku lihat aku dengar belakangan ini ada proyek namanya rekam pandemi gitu kira-kira bisa diceritakan sedikit Bang sebenarnya ADN itu sebuah lembaga profesi asosiasi dokumenter susantara itu baru setahun lah kayaknya baru berjalan hampir setahun mau kongres terus kemudian pandemi Kang Bawo juga termasuk orang yang jadi bidan tanda kutip di apa namanya Purbalingga sama kawan-kawan disana nah ini menarik menarik saya pikir ketika kita disuguhkan sebuah organisasi profesi yang khusus di dokumenter pada saat itu kita main berpikir bahwa kawan-kawan di daerah yang pertama perulah jaringan yang paling dasar adalah bagaimana kita berjaringan yang kedua perulah kita banyak belajar lagi dari luar kawan-kawan yang sudah lebih mapan dengan mungkin adanya bergabung di ADN kita akan lebih memudahkan mendapatkan naran-naran sumber yang berkompeten untuk dijadikan kawan-kawan diskusi seperti itu kemudian sekarang sudah masuk eranya sertifikasi lagi kan gitu kan sertifikasi itu juga bagian yang memang di ADN ini menjadi jembatan untuk kawan-kawan di daerah nanti yang sebagai dokumenter baik itu kameramen baik itu editor penulis naskah dan lain sebagainya memang kita lagi apa namanya membutuhkan bahwa mau tidak mau sertifikasi itu harus kita jalani kan gitu karena kawan-kawan terus terang di daerah juga kan banyak punya proyek-proyek yang mengisi dapur napkanya dia mengerjakan misalnya proyek-proyek di pemerintahan di BUMN segala macam nanti semua 2002 atas akan semua semua pekerja film itu akan memiliki apa sertifikasi kalau enggak akan terjadi masalah dalam sistem pembayaran dan sebagainya macam nah tentunya di samping itu dengan ADN kita juga lebih menambah kapasitas lah ya kapasitas diri itu yang penting seperti itu bahkan dengan ADN kita di daerah itu sangat sangat merasa bangga gitu ketika dinyatakan kita kerjasama dengan PH 68 66 apa milimeter punya masandi pulung misalnya ada kerjasama di sana siapa kawan-kawan di daerah yang misalnya punya film baik kemudian kita bisa rekomendasikan pos pronya bisa dibantu oleh PH nya masandi pulung itu gitu-gitu nah kemudian terkait dengan rekam pandemi rekam pandemi sendiri adalah sebuah proses kreatif kawan-kawan di daerah seluruh Indonesia kemudian menjadi jaring pengaman sosial tentunya jadi kita diminta untuk mengerjakan apa namanya liputan lah semacam liputan dokumenter tentang situasi pandemi yang ada di sekitar kita saja baik situasi sosial budaya seperti-seperti itu dan kemudian film yang dikurasi kemudian dianggap baik layak kemudian ditayangkan oleh KPRI nah semuanya diberi honor honor yang saya pikir sangat-sangat membantu kawan-kawan di daerah yang pada saat sekarang ini sedang minim produksi memang ini sangat membantu bahkan kemudian kemarin yang saya ikuti bagaimana menteri juga menteri apa namanya menganggap rekam pandemi sebuah arsip kemanusian yang sangat luar biasa bahkan kemudian dia sampaikan hal ini ke UNESCO dan mungkin ini akan jadi bagian daripada apa ya dokumenter sejarah bagi anak cucu kita kelak nanti yang bisa menjadi pembelajaran oke terima kasih Bang One tadi sedikit banyak pemoparannya bagaimana soal cara melihat Bang One tentang soal STFF dan bagaimana kedepannya supaya lebih maksimal mungkin kita langsung saja kepada Bang Ori Isamloko selaku Direktur Light Toba Film Festival mungkin ini ada beberapa poin sebenarnya mau saya tanya sebenarnya mungkin beberapa kawan-kawan disini juga kurang masih kurang paham segera-kira kenapa sih ada Light Toba Film Festival kira-kira harapannya sih gitu kan harapan dari Bang Ori Sendiri soal kenapa harus ada Light Toba Film Festival dan coba mungkin diceritakan chronologisnya di highlight mungkin soal Light Toba Film Festival oke silahkan Bang ya terima kasih Bang moderator kalau John Power sebelumnya terima kasih tunara sumber yang lain yang sudah datang Bang Oni yang kejar-kejaran dengan waktu hingga akhirnya tiba di literasi kopi ya jadi menangkapi pertanyaan dari moderator sebenarnya Light Toba Film Festival ini kita mulai dari awal tercipta dengan sebuah program dulu namanya masih kelas budaya begitu kelas budaya kita coba ke sekolah-sekolah kita coba sharing atau bikin workshop film dengan para-para pelajar hampir sama juga dengan Mas Bowo semangat kita berangkatnya juga dari dari pelajar gitu khusus di 8 kabupaten dulu masih 7 7 kabupaten yang mengelilingi Dano Toba gitu kemudian akhirnya muncul satu gagasan kita coba buat festival festival yang tujuan utamanya sebenarnya bagaimana kita bisa membentuk sebuah ekosistem film di Sumatera Utara gitu dan kita pahami memang di Light Toba Film Festival sendiri awalnya hanya karena apa ya mungkin kesadaran kita kesadaran kita secara pribadi terkait bagaimana kita bisa merekam kekayaan-kekayaan kebudayaan ataupun kesenian yang ada di Sumatera Utara khususnya seperti itu dan ini yang menurut kami menjadi salah satu kekayaan ataupun sesuatu hal yang berbeda ketika kita bisa mampu mengemasnya dalam bentuk film kemudian ini akan kita pertontonkan atau kita pertunjukkan di luar Sumatera Utara dan ini menjadi satu konten yang menurut kami sangat informatif dan sangat berharga bagi penonton yang di luar seperti itu karena banyak sebenarnya kekayaan-kekayaan kebudayaan yang itu menjadi satu ide cerita yang sangat menarik seperti itu jadi satu ide cerita yang bahkan kalau untuk sekelas film festival di luar ataupun di nasional itu sangat cocok seperti itu nah jadi menangkap itu bagaimana kita bisa melestarikan kebudayaan lewat film itulah akhirnya muncul sebuah gagasan kita membuat Lektobal Film Festival dan perkembangannya memang sampai hari ini Lektobal Film Festival itu kita coba bikin selalu di Cepi Danau Toba seperti itu nah kenapa kita mainnya selalu di Cepi Danau Toba Lektobal Film Festival dan namanya juga Lektobal Film Festival karena kita melihat Sumatera Utara mungkin dikenal dulu dengan Danau Tobanya dan itu merupakan satu danau yang sampai hari ini juga baru-baru saja sudah resmi masuk di Geopark Global Network itu GGM UNESCO dan ini menurutku sangat potensi yang sangat luar biasa dan untuk menjadi sebuah spot lokasi pengambilan gambar untuk film film-film juga ini sangat-sangat luar biasa seperti itu jadi kita coba berangkat dari situ kita buat venue dari Lektobal Film Festival ini di Cepi Danau dan kita itu punya namanya leg screening leg screening itu kita memutar film di Tepi Danau nah di Tepi Danau jadi itu sensasinya memang sangat apa ya sangat menyatu dengan alam akhirnya sehingga kita bisa menikmati film-film itu dengan relax dan santai dan beberapa tahun ini kita juga kolaborasi dengan salah satu program dari Rumah Kara Indonesia itu dengan Seribu Tenda kita coba buat kema film nah dengan dengan model bagaimana mengajak pejalan-pejalan juga selain camping selain traveling ke satu spot destinasi wisata kita juga bisa menikmati karya-karya film dari Indonesia seperti itu dan juga khususnya film-film yang berbasis komunitas nah kebetulan dengan tema kita hari ini gairah film berbasis komunitas jadi sebenarnya di Sumatera Utara itu sudah punya banyak komunitas film gitu yang kita tahu sendiri itu kadang pergerakannya juga seperti apa ya hilang muncul hilang muncul seperti itu dan itu dipengaruhi oleh akhirnya mempengaruhi karya yang dibuat nah ini yang menjadi kita di Sumatera Utara sendiri juga mungkin belum duduk soal ini bagaimana kita sesama komunitas film juga bisa sering berkolaborasi atau minimal bisa menghidupkan komunitas kita itu sendiri seperti itu dan karya-karya dari Sumatera Utara menurutku sampai saat ini sudah sangat layak bahkan sudah bertanding di skala internasional seperti itu karena kita tahu banyak film maker dari Sumatera Utara yang mempunyai karya-karya yang yang sangat maestro lah mungkin aku bilang ya jadi dari itu dari komunitas-komunitas film ini yang mungkin Lektoba Film Festival ingin sampaikan adalah bagaimana komunitas film ini juga mampu melihat kalau kekayaan kita di Sumatera Utara ini itu sungguh banyak gitu kita mampu merespon bentuk-bentuk kebudayaan seperti cerita-cerita kebudayaan ataupun ada filosofi-filosofi kebudayaan yang mungkin bisa dijadikan menjadi sebuah film seperti itu atau proses-proses berkeseniannya yang ada di Sumatera Utara karena menurutku sendiri film ini akan lebih baik dikemas jika memang mempunyai ide yang ide cerita yang itu bentuk-bentuk orisinal seperti itu jadi dan Sumatera Utara ini mempunyai kekayaan-kekayaan yang sangat orisinal yang itu lahir dari secara turun menurun dari beberapa dari beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun seperti itu nah jadi itulah fungsi mungkin Lektoba Film Festival bagaimana kita juga nantinya di Lektoba Film Festival khususnya di Sumatera Utara dari komunitas-komunitas film yang kita punya kita mampu merespon itu menjadikan itu menjadi sebuah cerita dan kemudian kita mampu menyampaikan film kita itu kepada penonton seperti itu jadi Lektoba Film Festival pada dasarnya adalah bertujuan membentuk ekosistem film ekosistem film yang disitu ada pembuat filmnya ada penontonnya kemudian ada pengamat filmnya seperti itu nah inilah fungsinya Lektoba Film Festival secara secara umum mungkin ya jadi harapan kita juga ke depannya yang mungkin tahun ini secara proses Lektoba Film Festival kita akan berganti metode ke online karena dari awal sampai akhir kegiatan ini kita akan berproses dari melalui media online tetapi menurutku pribadi ini tidak akan menurunkan semangat dan visi besar dari Lektoba Film Festival dan mungkin ini mungkin saatnya kita saling apa ya melengkapi konsep seperti itu karena banyak juga tadi masukan dari Bang Oni kemudian Mas Bowo tadi memberikan banyak masukan dan juga gagasan untuk kita di Sumatera Utara bisa terus secara konsisten karena menurutku dari 2007 sampai saat ini Festival Film Perbualingga itu konsistensinya sangat ya mungkin Bang Mas Bowo berdarah-darah juga mungkin mempertahankan itu gitu apalagi dengan semangat bagaimana masyarakat juga ikut berperan dalam festival itu jadi aku pribadi melihat pergerakan dan hasil dari Mas Bowo di Perubalingga menjadi satu gambaran bagi kami juga di Sumatera Utara bagaimana kita bisa mengembangkan semangat ataupun membuat satu ekosistem film yang ada di satu wilayah di Indonesia ini khususnya jadi mungkin secara singkat itu dulu Pak Moderator beroperasi John Power ini nanti kita bisa lanjut ke kopi yang berikutnya satu lagi Bang Orrei aku tadi bahwa sudah menceritakan soal bahwa di Sumut ada kopi Sumut bahwa bagaimana banyaknya komunitas-komunitas di Sumut gitu terus bahwa Sumut juga punya kekayaan yang luar biasa ada 8 etnis di Sumatera Utara cukup kaya Q-nya juga sangat luar biasa gitu lantas kira-kira menurut pandangan Orrei sendiri kira-kira apa sih yang menjadi kendala dalam soal perpilihan di Sumatera Utara ini mungkin saya serahkan ya terima kasih terkait yang pertama dulu terkait komunitas film di Sumatera Utara seperti yang Pak sampaikan tadi kalau kita dulu kita punya kopi Sumut itu komunitas film Sumatera Utara itu yang membawahi dia sebagai payung komunitas-komunitas film yang ada di Sumatera Utara seperti itu dan kopi Sumut ini memang kita tidak istilahnya aku sendiri adalah salah satu bagian dari anggota komunitas film Sumatera Utara ini melihat bahwa kopi Sumut ini tidak mempunyai satu apa tidak konsentrasi ke kepenyempurnaan itu menjadi sebuah lembaga komunitas itu tidak tetapi mereka lebih berkonsentrasi sebagai sebuah wadah kita untuk bersilaturahmi seperti itu namun dalam proses perjalanannya memang gimana ya mungkin gaya medan juga dibuat jadi kapan jumpa situlah kita ngobrol jadi akhirnya kopi Sumut ini menjadi milik bersama seperti itu ya kalau memang kita ingin memakai kan perfilman di Sumatera Utara ya tidak harus menunggu perintah si A perintah si B ya silakan seperti itu silakan siapa saja bisa untuk bergabung dan membangkitkan komunitas film Sumut ini nah yang tadi saya maksudkan adalah ketika kita juga mempunyai pemikiran yang sama bahwa komunitas film yang di Sumatera Utara itu harus bisa mandiri dan memang mempunyai semangat itu tadi yang seperti Bang Bowo bilang tadi Mas Bowo kalau yang paling penting itu adalah semangat semangat itu tadi semangat bagaimana kita bisa berproses di film dan melihat film ini adalah sebuah apa ya sebuah media yang memang sebuah media yang memang sangat apa sangat sangat penting dan menjadi bagian juga dalam sebuah pelestarian seperti itu nah terkait kendala yang disampaikan oleh Paul John oleh moderator sebenarnya kita kendala kita itu yang aku lihat yang aku lihat adalah bagaimana misalnya sebuah komunitas film di Sumatera Utara ini mungkin mungkin belum menyadari kalau kita itu punya kekayaan itu sendiri seperti itu jadi seolah-olah kita masih berkiblat ke Hollywood ataupun ke film Indonesia yang akhirnya kita tidak bisa melihat lingkungan kita sendiri seperti itu itu yang mungkin menjadi kendala jadi banyak komunitas film yang mereka memang memproduksi film dengan tema-tema yang mainstream seperti itu tema-tema mainstream mungkin bahkan sampai di intervensi ke penggunaan dialog nah misalnya contoh ketika ada anak kalau saya dari Karo ada orang Karo misalnya buat film dia pakai dialognya itu logue misalnya seperti itu nah ini yang menurutku menjadi satu apa ya menurutku satu ketidakwajaran ketika kita tidak 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 bicara jujur dalam film seperti itu jadi saya kemarin sempat memproduksi film yang berjudul Jandila Surung dan itu memang sebuah film yang menurutku adalah sebagai aplikasi dari visi-visi yang aku memang punya seperti itu jadi di film Jandila Surung itu memang secara dialog secara kata artistik secara apa secara story itu memang murni kita bagaimana kita bisa menyampaikan sebuah kebudayaan Karo khususnya itu melalui lewat film lewat lewat storytelling seperti itu dan akhirnya ya akhirnya film itu kembali menjadi milik masyarakat Karo seperti itu ketika masyarakat Karo yang menonton film itu itu menyatu dengan mereka karena mereka sudah punya soulnya mereka sudah punya jiwa itu yang itu yang sangat jujur yang harus memang kita berikan ke penonton nah kembali juga misalnya ketika kita dari komunitas film yang di daerah misalnya ketika kita melihat situasi kita dan melihat sebuah ide cerita dan itu kemudian kita gagas menjadi sebuah film nah ini akhirnya akan mengembalikan kebudayaan itu sendiri ke mereka seperti ini jadi yang mungkin menjadi kendala besar bagi kita komunitas film yang ada di Sumatera Utara adalah ketika kita belum menyadari bahwa kita sebenarnya memiliki satu kekuatan satu kekuatan yang mungkin daerah-daerah lain ataupun tempat-tempat lain tidak punya dan itu menjadi sebuah ide cerita yang menurutku sangat luar biasa seperti itu nah ini yang mungkin menjadi kendala kenapa kita di Sumatera Utara juga belum belum melakukan satu apa ya satu pergerakan fokus atau konsisten dengan konten ataupun ide-ide cerita yang berangkat dari lokal seperti itu mungkin seperti itu Pak Oke terima kasih Bang Ori mungkin tibalah kita saatnya untuk sharing sesi tanya-jawab mungkin pada pasir awal ini mungkin bisa bertanya langsung silahkan yang kira-kira mau bertanya bisa masukkan di kolom komentar dan langsungkan ditanyakan kepada siapa dia bertanya mungkin bisa langsung dihidupkan mic-nya langsung gitu ya mungkin silahkan kawan-kawan ini ada di kolom cat ini ngasih masukan ada Bang Odik namanya Bang John ya ini ada dari Bang Odik mungkin LTE bisa menggagas karya kolaborasi dari perwakilan setiap daerah yang ada di Sumut seperti Bonapasegit kemarin gabungan dari beberapa komunis nah mungkin itu bisa dibuat dengan skala yang lebih besar tau kira-kira ada tangkapan Pak dengan apa tadi masukan tadi ya terima kasih Bang Odik itu masukan yang ini ya masukan yang memang mengingatkan kembali ya dengan proses kita dengan teman-teman komunitas karena tahun lalu kita sempat menggarap film dengan judul Bonapasegit itu memang kolaborasi antar komunitas yang film itu kemudian kita tayangkan di acara Electrobat Film Festival seperti itu nah satu pola-pola seperti itu yang memang salah satu bentuk bagaimana kita bisa mempersatukan komunitas-komunitas yang ada di Sumatera Utara karena memang ketika kita turun ke lapangan dan memproduksi dan membuat film akhirnya sinergisitas itu terbentuk antara satu komunitas dengan komunitas lain yang mungkin yang mungkin secara sistem kerja setiap komunitas memiliki sistem kerja yang berbeda hanya ketika kita berkiblat dengan film dan kemudian berkutat di film dan itu akan terbentuk jalur komunikasi dengan kita sesama filmmaker tentunya ya jadi mungkin mungkin dengan kapasitas yang lebih besar untuk memproduksi sebuah film tentunya Electrobat Film Festival sendiri juga akan memiliki kegasan seperti itu dan memang harus memang kita persiapkan secara matang karena memang kita juga tahu sendiri di di Sumatera Utara khususnya ketika kita menggarap sebuah film ataupun mau memproduksi sebuah film memang sangat sedikit yang memang mau berangkat dengan modal semangat dan modal perjuangan seperti itu tetapi aku yakin ketika memang ruang kita adalah ruang Electrobat Film Festival itu akan membentuk ruang-ruang seperti itu yang akhirnya bisa mempersatukan beberapa komunitas film di Sumatera Utara khususnya untuk bisa berkarya bersama karena kita banyak segmen yang banyak apa banyak 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 bentuk yang bisa masuk misalnya ketika dari pemainnya bahkan dari krunya seperti itu bahkan dari manajemennya kita sebenarnya Sumatera Utara sudah cukup punya SDM tinggal kita bagaimana menggabungkan ini menjadi sebuah tim atau sebuah kru kru film dan memproduksi sebuah karya itu itu ide yang menarik Bang Odik mungkin ini bisa menjadi bahan diskusi kami juga di internal Electrobat Film Festival dengan gagasan ini mungkin di Electrobat Film Festival tahun depan mungkin bisa kita gagas lebih baik lagi Bang Odik itu mungkin Pak Ron oke terima kasih Bang Ori tadi aku dengar di awal tadi Bang Bowo nampaknya mau bertanya katanya tadi yang mungkin bisa silakan Bang kalau memang ada mau ditanya ya saya menangkapi yang tadi sudah dari sudah pembicara dari awal ya Oni terus kemudian Ori mungkin berangkat dari FFA itu film anak saya pikir jadi penting bukan hanya festivalnya tapi produksi film-film anak ya film-film tema anak itu kan sangat jarang dan semua orang sebenarnya membutuhkan termasuk kami di Burbalingga ya termasuk daerah-daerah lain jadi film anak karena saking sedikitnya kita jadi terutama kami itu merasa keberbihakan terhadap anak itu gak ada sebenarnya ini ini juga dialami oleh bidang-bidang lain ya kayak misalkan lagu lagu untuk anak itu kan saat ini juga jarang sekali itu kalau film ternyata juga kondisinya seperti itu kan jadi parah gitu ya padahal anak-anak sekarang semuanya sudah menyesuaikan dengan teknologi kan bermain gadget yang luar biasa mereka bisa mengakses apapun gitu kan sementara film-film yang seharusnya menjadi konsumsi anak itu sangat jarang kita pikir ini jadi tugas kita bersama lah sebagai teman-teman terutama yang ada yang bergerak di produksi film gitu kan dan dulu ketika ada festival anak itu jadi penting gitu kan akan lebih baik ketika semangat keberadaan film-film anak itu bisa ada sampai saat ini di semua event termasuk Lektoba itu kan film festival itu terus kemudian soal tadi Bang Oni bicara soal rekam pandemi di ADN kita saat ini sebenarnya bisa mengacu ke peristiwa-peristiwa pandemi yang ada di sekitar kita ada perubahan seperti apa karena kita sebagai pembuat film teman-teman yang ada di komunitas membuat film mestinya juga pekat terhadap peristiwa itu apa yang ada di lungwan sekitar kita kita tangkap di bidang apapun di bidang apapun gitu ya tadi di kolom komentar juga ada yang mengusulkan soal bikin film karifan lokal tentang petani dan sebagainya kondisi saat ini kan memengaruhi semua orang ya dengan berlatar profesi apapun gitu kan nah kita semestinya memang ada waktu untuk bisa menangkap untuk bisa merekam mereka di kondisi yang saat ini sedang terjadi gitu kan agar kelak memang bisa dibaca anak susu kita tentunya ya bahwa pernah ada satu peristiwa pandemi yang itu mengubah banyak hal sedih-sedih kehidupan kita jadi penting untuk saya rasa itu bisa ditangkap terus menangkapi Bang Ori tadi soal apa bagaimana atau Bavillum Festival itu punya semangat untuk mengangkat keirvan lokal sebenarnya ya lewat program-programnya yang sebenarnya luar biasa artinya bagaimana pengelola festival itu tidak tidak hanya mengangkat produk filmnya tapi juga mengangkat potensi-potensi yang ada di sekitar festival itu diselenggarakan misalkan contoh kecil adalah lewat lewat poster festival misalkan kita sebenarnya kan harusnya sudah selesai dengan film kita tidak perlu gambar film itu tentang kamera tentang orang lagi produksi film enggak tapi potensi apa yang ada di daerah kita ya itu kita angkat bisa soal makanan khasnya bisa soal tempat-tempat wisata bisa soal produk-produk kerajinan dan sebagainya itu kita angkat lewat event festival film saya pikir bahwa film ini kan menjadi lokomotif lokomotif industri kreatif yang ada di Indonesia berarti tugasnya memang bisa membawa industri-industri kreatif selain film itu menjadi sesuatu yang seksi sesuatu yang bisa dilihat orang di luar daerah kita bahkan sampai ke luar negeri itu sih saya pikir itu dulu terima kasih halo halo Pak Lori kebetulan ini ada pertanyaan dari singkatan MSA mungkin Pak harus menjelaskan ini mungkin program kerja LTP4.0 ini apa aja bang saya silakan langsung sebenarnya penjelasannya nanti mau kita jelaskan di closing tapi tidak apa-apa kita jelaskan di awal sebelum penutup Lektoba Film Festival 4.0 memang tetap sebuah festival yang sama dengan tahun lalu hanya kita berbeda metode karena memang untuk Lektoba Film Festival tahun ini kita memang menggunakan metode daring atau online seperti itu jadi kita punya empat program yang sebenarnya dijalankan di Lektoba Film Festival yang keempat ini yang pertama adalah webinar ini yang kita lakukan hari ini jadi disini adalah bagaimana kita mencoba merangkul kembali kawan-kawan Pegat Film ataupun Komunitas Film yang ada di Sumatera Utara untuk menjalankan Lektoba Film Festival ini nah kemudian yang kedua itu ada Master Class jadi nanti setelah kita melakukan webinar ini kita dari Panitia akan memilih 10 komunitas film 10 komunitas film yang ada di Sumatera Utara untuk mengikuti tahapan Master Class jadi di Master Class itu kita punya 5 kelas itu tentang penyukuradaraan penulisan naskah penulisan artistik kemudian apa tata suara dan satu lagi penulisan naskah tata sinematografi jadi di Master Class ini kita akan coba khususkan untuk 10 komunitas yang itu akan kita giring untuk memproduksi sebuah film untuk program yang ketiga yaitu festival film di rumah aja jadi segala produksi nanti kita akan keluarkan kriterianya produksi filmnya yang memang kita harus dibatasi seperti itu jadi disini kita melihat bahwa pandemik ini bukan hanya membatasi kita untuk menjaga jarak ataupun tidak melakukan kerumunan seperti itu tapi bagaimana kita bisa membuat ini menjadi sebuah karya seperti itu jadi dengan beberapa kriteria yang nanti Panitia Electro Film Festival akan keluarkan ke 10 peserta ini kemudian akan memproduksi film untuk festival film di rumah aja dengan tema festival film di rumah aja nah kemudian berikutnya kita punya satu program yang memang sangat sangat penting untuk kita lakukan pada masa ini yaitu online acting competition jadi itu bersifat kompetisi acting adu acting jadi dengan kita khususkan hanya untuk Sumatera Utara jadi memang secara fungsi ini sangat penting karena ini merupakan satu kendala juga bagi kita bagi filmmaker untuk mencari pemain bahkan kita belum punya gudang data gudang data untuk karakteristik karakteristik setiap pemain contohnya saya saya misalnya ingin memproduksi sebuah film kita itu justru nyari sendiri atau kita open casting padahal mungkin dengan kegiatan ini kita sudah punya gudang data talent-talent ataupun pemain-pemain film yang ikut mendaftar di kegiatan ini sehingga banyak opsi bagi para suradara-suradara yang ada di sini yang di Sumatera Utara itu untuk menentukan karakteristiknya dan kita sudah punya gudang data dan itu akan menjadi semakin mudah seperti itu dan yang paling penting juga melalui kegiatan itu adalah ketika sebenarnya Sumatera Utara mempunyai potensi misalnya di dunia segi peran nah ini menjadi satu wadah buat mereka juga untuk eksistensinya juga untuk terus berkarya seperti itu jadi inilah keempat program yang kita lakukan di Lektobal Film Festival 4.0 ini dan secara waktu memang kita akan berjalan selama satu bulan sampai ke puncak acara kita dan semoga Lektobal Film Festival 4.0 ini bisa menjadi sebuah trigger atau konsep secara konsep yang mungkin di tahun depan itu bisa kita ekstribusi kembali Lektobal Film Festival secara normal ataupun turun di lapangan seperti itu mungkin Pak Moderator kalau berkenan kepada Sri Fatima kebetulan dia bercerita soal garapannya di Bandung kira-kira berkenan enggak Ibu Sri Fatima Ya, Assalamualaikum Ya, kebetulan kalian melihat menarik coba kira-kira Bu Sri Fatima kira-kira bisa ceritakan tadi soal bagaimana soal di Bandung yang Ibu ceritakan tersebut Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam kenal Bang Oni Saya beruntung di Facebook Iya Oke Baik Sekarang kami Sekarang kami sedang mengerjakan satu film mandiri ini tidak terkait proyek atau kerjasama dengan manapun karena saya sebenarnya dinasnya di UNPAD bidangnya penyuluhan komunikasi pembangunan jadi ketika kami berinteraksi dengan petani itu petani banyak sekali butuh informasi terkait teknologi yang sebenarnya itu di universitas banyak sekali informasi tentang itu bagaimana membedakan hama yang harus dibasmi bagaimana hama yang juga harus dilindungi jadi itu petani tidak semua mengerti kami melihat di sini sebenarnya kearifan lokal itu menarik untuk dijadikan ide cerita jadi tanggal 30 ini insya Allah kami akan melakukan shooting di lembang kerjasama dengan komunitas film bandung untuk mengangkat isu ini jadi dengan menonton ini petani akan tercerahkan untuk bisa membedakan ini lebih terkait pada isu pasca panen karena banyak sekarang petani itu ingin kualitas produknya itu bagus tetapi dengan memaksakan penggunaan pesticida yang berlebihan dan itu tidak sehat jadi kami ingin mengedukasi bahwa apa yang mereka kerjakan sebagai petani sebagai apapun itu niatnya harus ibadah sehingga apa yang dilakukan itu harus baik yang baik itu dilihat dari niatnya yang baik prosesnya yang baik hasilnya akan barokah jadi itu yang akan kami sampaikan dan ini menarik ketika kita bisa kolaborasi mungkin ada kearifan lokal di Sumatera Utara dari budaya Melayu budaya Batak mungkin nanti bisa kita kolaborasikan dengan budaya Sunda hal-hal seperti ini belum banyak jadi petani butuh dan kemarin saya dari film yang kemarin saya sempat terlibat karyanya Kang Iqbal Al-Pajri HP Dinas yang kemarin masuk juga di festival film KPK 2019 yang menang sebagai film favorit itu juga petani senang sekali ketika melihat film dokumenter karena mereka tidak sempat untuk membaca dan dengan melihat film itu mereka tercerahkan mereka ada informasi baru dan mereka berharap sinias-sinias kita ini terus semangat terus kreatif untuk bisa memenuhi kebutuhan informasi mereka karena mereka terbatas dari buku-buku yang dibaca dan tidak mudah juga untuk membeli buku-buku itu sehingga mereka sangat berterima kasih sekali ketika kita para apa namanya sinias ini bisa menghadirkan informasi itu melalui media film mungkin itu yang bisa saya share di sini terima kasih mungkin sedikit lagi Bu Sri karena tadi Bu Sri menekankan soal kolaborasi dan terus selain ini konsumsi bagi petani menambah wawasan bagi petani karena Ibu sendiri bercerita tadi soal dari latar belakang akademisi kira-kira harapan Ibu dalam acara kebetulan di sini banyak juga pelaku pilih kira-kira kolaborasinya seperti apa dalam artian apakah kawan-kawan juga akan semua mengangkat soal tentang petani dan kira-kira mau dikemanakan karya itu terima kasih Bu terima kasih Bang John pertanyaannya baik memang seperti apa yang kami lakukan di Bandung ini memang dari sisi pembiayaan ini kami mandiri jadi kami hanya bekerjasama dengan komunitas jadi intinya adalah jangan jadi kami ingin memenuhi kebutuhan informasi petani membantu petani intinya tetapi kami tidak ingin niat kami ini terganjal oleh itu tadi misalnya harus dipaksakan makanya kami tidak bekerjasama dengan pelat merah gitu ya jadi kalau misalnya ke depan memungkinkan saya pikir akan lebih menarik kalau kolaborasi ini juga nanti bisa menggabungkan jadi bisa saling belajar gitu Bang jadi mungkin ada yang apa namanya yang di Sunda mungkin itu belum apa namanya di Sunda mungkin masalah seperti itu tidak umum tetapi mungkin di tempat lain itu bisa di apa namanya sudah ada solusinya gitu ya jadi saya pikir seperti itu jadi mungkin seri informasi mungkin jadi seperti apa seperti apa menangani satu masalah gitu dengan kearifan lokal contohnya seperti di sini ya di Bandung gitu Bang ibu-ibu bapak-bapak juga di sini mereka itu mengeluh karena pesticida yang mahal biasanya mereka harus mengeluarkan uang 1 juta tetapi dengan ilmu yang kami ada itu kami mengajarkan bagaimana bisa memanfaatkan tanaman yang ada seperti daun kunyit kemudian daun papaya itu hanya diremas ditambah dengan minyak tanah kemudian deterjen itu bisa disemprotkan dan itu biayanya hanya 10 ribu perak jadi artinya 99% itu sangat membantu dan pengetahuan seperti ini sebenarnya yang dibutuhkan karena kami ingin mereka itu efisien dalam membudidayakan jadi tidak hanya biaya yang harus murah tetapi hasil itu harus berkualitas jadi marginal kosnya itu harus sama dengan apa namanya benefit jadi itu yang kami ini mungkin di tempat lain ada cara-cara yang sangat arit terhadap lingkungan jadi tidak hanya secara ekonomi menguntungkan tetapi secara lingkungan juga harus baik secara sosial juga harus baik karena kalau kita lihat sekarang petani itu didorong untuk hasilnya maksimal sehingga penggunaan pupuk dipaksakan untuk sebanyak-banyaknya jadi ada satu cerita juga yang unik di Jawa Barat petani brokoli misalnya mereka karena mindsetnya itu sudah seperti itu jadi ketika menanam brokoli itu mereka di awal itu sudah menyemprot dengan obat padahal kita tahu yang diobati itu harusnya yang sakit tetapi petani tidak tahu anggapan petani ketika disemprot dengan obat itu hasilnya nanti makin banyak obatnya itu makin tinggi hasilnya padahal tidak seperti itu dengan obat yang banyak ini sebenarnya hanya sekitar 3% yang diserap oleh tanaman tetapi 97% itu akan jatuh ke tanah dan itu akan merusak tanah tanah tidak sehat dan tanah itu juga ketika tenang hujan itu mengalir ke sungai mengalir ke laut dan itu merusak semua ekosistem merusak ikan yang ada tanaman oke Ibu Sri Ibu Sri mungkin mana tahu ada kawan-kawan karena waktu kita sangat terbatas mana tahu ada kawan-kawan tertarik ingin kolaborasi sama Ibu kira-kira kemana mengontaknya sama Ibu ada nggak kanal sosial medianya yang bisa dibagikan sehingga bisa gampang terjalin komunikasinya itu aja Bu oke terima kasih banyak saya tinggalkan disitu nomor WA saya dan email oke terima kasih Bu ya sama-sama oke bagi kawan-kawan yang lain masih adakah pertanyaan mungkin ada Bang Sultan kira-kira ada pertanyaan Pak soal Laik Toba Film Festival ya Horas Horas ya suara masuk ya Horas terima kasih oleh John Fathers Syahan aktivis aktivis selama semut ya salam kenal buat Bang Oni Kesnawan senior senior film semut Horas Horas dari Siantar dari Siantar dari Siantar siantar temannya Andi Siang juga sama senior film juga Ori Semiloko ya Semiloko ya Horas Bang siap Semiloko Bang ya Horas jadi ada masukan dari saya sebagai Peget Budaya di Siantar Si Malumun ini kan film kan media media untuk mengungkit atau mengangkat kan generasi pecinta budaya kita kan sangat sedikit persentasenya jadi jumlah jumlah generasi yang suka budaya kenal budaya cinta budaya budaya sangat sedikit katakanlah bisa 10% tidak yang berminat jadi sebenarnya saran saya bagaimana film ini bisa menaikkan persentase mereka generasi milenial agar semakin cinta suka mengenal dan mengeksplor budaya nah kalau kita kan kelasnya kelas pemula bang kelas pemula dan amatir artinya kan tidak memiliki perangkat perangkat film yang standar lah seperti kamera editor yang bagus atau drone dengan kualitas yang tinggi nah bagaimana generasi pemula dan amatir ini tetap bisa menggunakan perangkat sederhana agar mereka bisa memulai keraya-keraya filmnya jadi saya kepinginnya di festival film dan otoba ini ada kelas untuk hatip dan pemula jadi saya lihat keseharian generasi milenial itu tidak lepas dari handphone dan mereka sudah mulai rajin menggunakan handphone dengan handphone dan dengan vlog dengan youtube mereka sudah mulai trend menyukai handphone ini jadi bagaimana strategi atau formula dari tim festival film dan otoba agar membuat film dengan handphone bagi generasi pemula yang amatir mereka bisa suka membuat film-film berakar budaya nah itulah apa strategi rumus dan resepnya bang biar bisa memaksimalkan HP ini untuk generasi kita yang masih terbataslah fasilitas pembuat filmnya terima kasih John Power itu dulu satu pertanyaan dan tanggapan oras bang bang surya bang sultan terima kasih mungkin kayaknya juga ya sama bang woni kayaknya bisa kayaknya bagaimana memanfaatkan alat ya alat kadarnya untuk sebuah film kira-kira mungkin bang woni mungkin sama bang powo baru orin nanti bagaimana juga mengakomodir yang pemula kira-kira mungkin gitu silahkan bang woni ya bang sultan sebenarnya bukan hanya bang sultan saja tapi ada beberapa yang saya ikuti sebenarnya bagaimana melihat penduduk pandang film itu apa seperti itu sederhananya sebenarnya bagaimana film itu dibuat bukan kita berpikir bahwa apa alatnya sebenarnya mana alat yang canggih atau tidak canggih tapi film itu kan akan bisa terikmati daripada sebuah story-nya pertama story-nya story-tellingnya seperti apa pengadeganannya seperti apa terus racikan sinematografinya seperti apa justru bagi saya pribadi ketika orang cerita film terus ini film yang bisa mengedukasi ini filmnya film yang bisa buat solusi itu justru bagi saya sudah terlalu jauh berpikir film itu sebenarnya buat apa gitu kita membuat film memang bagaimana meraci seni gambar hidup sebenarnya supaya penonton lebih asik menikmatinya meski tidak dengan kamera yang mahal tapi bagaimana cara meraciknya itu baik ceritanya baik pengadeganannya baik shoot-shot gambarnya itu membuat orang tertarik persoalan itu nanti dikatakan film apa namanya tidak punya solusi katanya tidak mengedukasi itu lain hal lain hal saya bilang lain hal pembuat film justru tidak terlalu jauh ke sana berpikir sebenarnya buat film sesungguhnya akan sangat menarik ketika film bisa ternikmati secara tontonan kemudian film bisa menjadi bahan diskusi banyak orang diskusi catat bahwa diskusi yang penting kita buat film katakan seperti ibu cerita dia gitu kan cerita film pertanian misalnya dalam pembuat film kita gak bisa kasih solusi apa misalnya seperti itu tapi film kita itu kita racik dengan baik dengan dramatik dan sebagainya membuat orang terpukau ingin menonton dan menjadi bahan diskusi nah ketika orang sudah mendiskusikan konten daripada film kita ini tentu orang-orang itu tadi yang akan mencari solusinya bisa jadi film kita akan ditonton oleh praktisi pertanian yang lebih apa namanya lebih berkompeten apa misalnya saya sedang menggarap film parherek yang di Sibal Ganding misalnya saya cuma hanya pinjam kisah si pahang monyet saya ikuti apa adanya gitu kan terus kemudian tentunya bagaimana membangun story karakter kemudian kita mengambil suit-suit yang menarik disitu gitu kan memberikan atmosfer yang baik kepada penonton gitu-gitu nah persoalan itu nanti apakah benar yang dilakukan oleh si parherek apakah monyet itu disana jadi pengemis memang memang apa namanya ada unsur lain yang membuat mereka jadi pengemis apakah karena hutan ditebang segala macam saya sendiri tidak akan mempunis tentang itu tapi biarkan itu begitu saja dan orang lain yang nanti akhirnya memberi kesimpulannya lah monyet ini mungkin jadi pengemis di jalanan karena hutan sudah ditebangi misalnya seperti itu nah jadi kita memaparkan itu secara sinematografi jadi kalau menurut saya yang penting adalah memang bagaimana kita melihat film jadi tidak melihat dulu perangkat apa yang kita mau pakai yang mahal atau tidak gitu tapi ikuti dulu bagaimana sebuah apa namanya struktur film mau dibuat gitu jadi LTFF ini sebenarnya lah dengan konteks yang sekarang ini bisa memberikan ruang itu sebenarnya bagaimana membuat film yang baik kan gitu baik itu dokumenter maupun fiksi misalnya tidak tidak harus karena alatnya karena kita sekarang terus terang menjadi kerja menjadi kerja keras lagi ini kayaknya gitu ada good trade dengan hadirnya konten-konten kreatif di TV Sosial di YouTube segala macam orang udah bilang atau berani klaim bahwa ini film filmku ini bagus loh ini film ini gitu mereka bisa bedakan gak antara film dengan konten-konten kreatif sekarang misalnya seperti itu bisa gak membedakan dengan video tutorial bisa bedakan gak dengan video report seperti itu mana yang dimaksud film sebenarnya kita disini yang di Lektoba Film Festival kalau dari tahun-tahun sebelumnya ada memang hal-hal seperti itu yang diberikan semoga tahun ini juga akan masuk ke situ sementara itu oke terima kasih Bang Oni lanjut ke Bang Bowo ya terima kasih pertanyaan yang menarik dari Bang Sultan sebenarnya apa yang dikeluhkan Bang Sultan ini menjadi persoalan banyak daerah ya termasuk di Perubah Liga sendiri bagaimana sih kemudian kebudayaan ya mungkin lebih tepatnya artinya bagaimana kebudayaan daerah itu kemudian bisa turut diangkat lewat media film itu tadi juga sudah dicontohkan oleh Bang Ori bagaimana masih ada misalkan komunitas film yang apa ya bukan salah sih tapi kemudian jadi jadi seperti gagal pakam ya ketika membuat film kebutuhannya adalah untuk lokal tapi memaksakan diri untuk dengan dialog Jakarta Teluguwe misalkan padahal kebutuhannya untuk lokal misalkan jadi ketika ada kebudayaan atau seni budaya yang sebenarnya bisa masuk ke dalam film ya jadi gagap gitu kan jadi jadi gak cocok gitu kan itu seperti itu dan makanya dibutuhkan kontinuitas dari teman-teman kompetitas film di daerah untuk memproduksi film-film yang memang melihat persoalan-persoalan yang ada di lingkungan mereka dan saya pikir tidak akan habis ya kita punya daerah kita punya lingkungan yang menawarkan banyak persoalan-persoalan yang bisa diangkat lewat film tugas dari teman-teman komunitas film komunitas produksi adalah mengangkat itu gitu kan terus bagaimana yang secara otomatis kemudian kebudayaan yang ada di daerah itu pasti juga ikut terangkat gitu kan dengan dengan banyak hal artinya cerita yang dibuat tentu akan menampilkan banyak persoalan-persoalan yang ada di wilayah lokal gitu ya sehingga kita sebagai pembuat film di daerah ini tidak tercerabut akarnya dari kebudayaan-budayaan yang ada di daerah kita kemudian festival film ini menjadi ajang untuk bagaimana karya-karya lokal ini bisa tampil gitu kan dengan ini bisa terus dan dilihat kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat lokal mereka memiliki festival baru bisa meningkat ke nasional bahkan ke internasional jadi tidak bisa kemudian ujung-ujung ya tiba-tiba pengen ke nasional pengen ke internasional kalau kemudian seni budaya lokalnya itu tidak kuat gitu ya yang kita takutkan tentu akan kita jadi akan terserabut gitu kan ini festival namanya juga festival danotoba kenapa sih kebudayaan lokalnya tidak kerasa terangkat gitu kan saya pikir itu dulu sih terima kasih terima kasih bang mungkin sebelum ke ori kebetulan ini ada bicara ini kak Rani Jamba mungkin bisa langsung aja kak karena pandemi bisa langsung ngomong kayaknya kita sudah rindu dengar suara kakak kak Rani Jamba halo apa kabar baik silahkan aja kak langsung kak karena kita sudah terbiasa dengan chat kita mau dengan suara dulu kak oke baiklah sorry tadi nggak ngikutin dari awal jadi cuma dapat gambaran dasarnya aja ini cerita soal peran LTFF gitu kan ya ya nah jadi ini pengen tahu pengen nanya sih sebenarnya kira-kira barometer apa yang dipakai untuk melihat peran film di sumut terlebih perannya LTFF ini yang udah mau masuk tahun keempat ya ya kira-kira barometer apa yang dipakai untuk bisa melihat paradigma di masyarakat sumut ini gitu berarti pertanyaannya langsung ke bang ori ya kak boleh boleh oke silahkan bang ori terima kasih kak Rani sama-sama oke terima kasih kak Rani Jamba penyanyi idola wak 2020 ya pertama soal yang bang Sultan tadi bang bang Sultan sebenarnya sudah dijawab dengan bagus dan semua kililah dari bang oni dan mas bowo yang itu mungkin jadi kendala juga sama kita yang jadi selalu perdebatan tentang karya film dari media yang ada seperti itu dan itu sebenarnya bukan satu batasan kalau menurutku selama memang fungsi dari film itu sendiri apa seperti itu ketika memang fungsinya sebagai pelestari budaya contohnya ataupun sebagai media informasi dan film itu dipublish secara melalui media youtube atau facebook seperti itu aku rasa itu sudah bisa dikatakan berhasil seperti itu tapi memang dalam penggarapannya memang ada beberapa yang memang dia punya orientasi lain contohnya ketika film itu dipersiapkan untuk festival atau sebagai sebuah karya yang menurut dia memang harus layak seperti itu nah itu akan mempengaruhi ke sisi peralatan yang akan digunakan dan di Lektobal Film Festival sendiri juga sebenarnya sudah menggunakan metode itu sewaktu kita kelas film ketika memang kita datang ke satu sekolah dan itu membentuk satu tim dan mereka memproduksi film dengan apa yang mereka punya ada bahkan yang sampai minjam kamera orang tuanya atau kamera pamannya seperti itu dan itu tidak menjadi sebuah kendala justru ketika mereka memiliki semangat dan memiliki mau meluangkan waktunya untuk berpikir memproduksi film itulah menjadi indikasi keberhasilan bagi kelas film kemarin seperti itu nah kemudian menjawab pertanyaan Kak Rani Jamba terkait barometer apa yang digunakan nah barometer yang kita mungkin yang aku bisa sampaikan adalah itu karya filmnya seperti itu jadi ketika memang muncul karya-karya film di Sumatera Utara ini khususnya yang konsentrasinya ataupun memiliki idiom cerita terkait karifan lokal itu sendiri itulah mungkin jadi barometer keberhasilan dari Lektoba Film Festival sendiri bahkan seperti itu dan memang belakangan ini sudah mulai bermunculan tema-tema film yang terangkat dari karifan lokal itu sendiri seperti itu nah memang ini harus dilakukan dengan beberapa cara tidak cukup hanya Lektoba Film Festival yang berperan di situ ini juga akan membutuhkan peran dari para filmmakernya contohnya kayak saya sendiri juga harus berani untuk melakukan itu memproduksi film dan harus film yang yang berbeda yang istilahnya yang bisa menjadi pusat perhatian seperti itu ini akan mempengaruhi kawan-kawan komunitas lain ataupun filmmaker lain untuk memproduksi film dengan karifan lokal seperti itu jadi kalau Kak Rani memang bertanya barometer apa mungkin jawabannya adalah dari karya film itu sendiri ketika bermunculan karya film dari Sumatera Utara khususnya dari komunitas-komunitas dengan karifan-karifan lokal perasaan itu adalah salah satu indikasi indikasi keberhasilan juga bagi Lektoba Film Festival seperti itu oke oke terima kasih terima kasih Bang Ori kebetulan karena waktu kita yang sangat terbatas sebenarnya aku tadi tanya pembicara 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 bisalah jam 5 lewat dikit kebetulan siap diskusi ini mungkin masih ada dari panitia yang mau disampaikan mungkin ada poin singkat kebetulan dalam diskusi ini ada dua hal menurut aku ada pandemi dan LTEB mungkin dari ketiga narasumber mungkin kasih waktu lebih kurang satu menit kira-kira apa sih penguat bagi kawan-kawan pelaku film ketika masa pandemi ini dan begitu juga untuk masukan untuk LTEB secara simpulan mungkin saya mulai dengan dari Bang Oni Bang Boho dan terakhir Bang Ori ya saya pikir kita berperasangka baik saja tentang pandemi walaupun dalam situasi yang sulit tapi kita kita bisa berkarya justru tahun ini LTEB tidak hadir secara tatap muka ya justru menawarkan bagaimana berkarya dari rumah atau sekitar rumah saja saya pikir ini juga sebuah tantangan bagi senes-senes yang nantinya akan menampilkan karya-karyanya kita melihat bahwa dalam sebuah sederhanaan biasanya akan muncul keistimewaan tertentu saya pikir ini yang nanti akan terangkum dalam LTEB festival yang keempat ini ya terus kemudian harapan ini harapan saya yang paling jujur bahwa LTEB ini semoga bisa menjadi kebanggaan kebanggaan untuk kita di Sumatera Utara sebagai sebuah festival yang memang konsistensinya cukup mantap ini yang yang kemudian bersama-sama lah gitu kan kita saling mendukung semoga LTEB ini akan terus maju berkembang dan jadi lebih mantap silakan bang ini saya bukan hanya untuk teman-teman pengelola LTEB atau teman-teman komunitas film di Sumatera Utara ya tapi juga untuk kami yang ada di Purbalingga ini artinya bahwa teman-teman sudah bergerak sudah mencoba tetap eksis tetap ada festival terus teman-teman komunitas produksi juga kita berharap bareng untuk tetap bisa berproduksi dalam kondisi apapun itu tidak hanya berdiam diri tapi tetap ada strategi apa yang harus dikerjakan termasuk juga karya-karyanya karena waktu terus era atau zaman itu tetap berpengaruh terhadap karya-karya kesenian kita yang kita jalani seperti apa jadi yang terpenting adalah konsistensi itu karena itu adalah bagian dari ujian kita sebagai seniman pada umumnya itu saja terima kasih silakan Bang Ori jadi Lektoba Film Festival 4.0 hari ini memang melakukan hari pertama kita laksanakan kegiatan ini jadi ke depannya nanti ada beberapa program seperti online acting competition kemudian kita produksi film dari rumah dan juga ada masterclass yang memang akan menjadi program berkelanjutan dari Lektoba Film Festival sebelumnya ini jadi kami harapkan memang untuk kawan-kawan komunitas film khususnya di Sumatera Utara untuk mungkin bisa kembali eksis ataupun bergerak kembali untuk terus berkarya walaupun dalam masa pandemik yang aku rasa kita mempunyai banyak cara untuk bisa terus berkarya dan mungkin salah satunya nanti bisa bergabung bersama-sama dengan kita di Lektoba Film Festival untuk memproduksi karya film yang akhirnya nanti bisa berguna untuk kita di Lektoba Film Festival dan juga untuk Sumatera Utara khususnya dan untuk teman-teman semua para pegiat film baik itu kru ataupun pemain ataupun pengamat film yang sudah hadir pada Rastori hari ini dan juga dengan apa rekan kita di pemerintahan yang sudah mendukung kegiatan ini Lektoba Film Festival saya ucapkan banyak terima kasih dan untuk masukan yang lain yang belum sempat kita sampaikan pada kesempatan ini boleh langsung ke Whatsapp Rumah Karya Indonesia ataupun melalui email yang nanti mungkin akan kita diskusikan kembali dengan teman-teman di Lektoba Film Festival itu saja mungkin Pal, terima kasih Oke, terima kasih Bang Ori mungkin sebelum saya kembalikan ke pembawa acara kebetulan hadir Bang Dr. Daniel di sini mungkin karena pandemi ini kita sangat sulit untuk bertemu tetap muka untuk berdiskusi mungkin kami mohon masukkan Bang untuk kontribusi positifnya sekitar 2 menit Bang sebelum pembawa acara Ini salah seorang steering committee juga di LTFF Silahkan Halo semuanya Senang ya kalau Lektoba Film Festival tetap ada tapi memang seperti yang tadi saya kebetulan agak telat memang masuknya memang yang diperlukan oleh komunitas film di Medan ini adalah pendampingan yang baik dan pendidikan yang lebih lagi seperti yang Bang Bowo Leksono lakukan untuk Purbalingga itu sudah sejak lama kita kagumin saya semenjak jadi juri yang membangoni dulu di Festival Film Anak juga itu karya-karya film Purbalingga terutama figura yang belakangan masuk lagi ke dalam kompilasi DVD itu 2 tahun sebelumnya sudah menang di Festival Film Anak dan kami takjub sekali ini masih yang buat anak SMP lagi jadi yang kita butuhkan di Medan ini memang pelatihan-pelatihan seperti dijelasin Ori tadi jadi memang perlu pelatihan teknis karena Medan sama sekali belum kuat dalam hal dalam pembuatan film fiksi kalau dokumenter kan enggak enggak perlu sisi sebanyak itu jadi kalau mengenai sound teknis kamera itu semuanya memang masih diperlukan editing juga jadi memang itulah yang kita perlukan dan memang lewat Lektoba Film Festival harapan saya selain memang kita berfestival merayakan film lokal dan budaya-budaya lokal dan pelatihan ini memang jangan pernah ditinggalkan dan harus diperkuat lagi mungkin dengan bantuannya ini bantuannya pemerintah lah terutama lewat Ibu Marlina jadi kita bisa terus melakukan pelatihan sepanjang tahun jadi biar aja eventnya di bulan-bulan tertentu tapi pelatihannya bisa berjalan terus atas nama Lektoba Film Festival gitu aja sih terima kasih semuanya terima kasih Bang Dokter terima kasih Bang Daniel mungkin saya tidak bisa menyempuhkan semoga acara ini tetap dilangsungkan oleh Rumah Karin Indonesia sehingga memperkuat pengetahuan kita tentang film dan strategi untuk mengemas sebuah acara festival film ya saya serahkan kepada pembawa acara Kak Wela terima kasih Bang John terima kasih untuk semua yang masih stay disini untuk mendengarkan diskusi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita sore hari ini mungkin ada kata penutup dari Mbak Marlina dari PMB Kemendikbud kepada Mbak Marlina kami persilahkan Mbak ada Mbak Marlina ya iya ada Mbak Marlina soalnya Pak Edi lagi izin tadi dia lagi izin salat Pak Edinya halo teman-teman semuanya Horas semuanya 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 International Festival ini sebenarnya merupakan apa ya event yang cukup penting terutama untuk teman-teman di Sumatera Utara ya saya pribadi juga secara pribadi pernah mendatangi pernah berpartisipasi langsung pada saat itu berpartisan yang lalu ya dan itu sangat-sangat menarik dengan konsep yang berbeda jadi tidak ada yang bisa saya sampaikan kesuali semua harapan-harapan yang baik teman-teman terus berusaha terus berkarya apapun situasinya apapun kondisinya terutama di tengah-tengah pandemi seperti ini kita jangan patah semangat teman-teman jadi ada banyak tadi saya juga sempat mendengar diskusi tentang pandemi ada banyak cara untuk berkarya di masa apapun sesulit apapun itu tidak ada jangan jadikan jadi alasan kita untuk lalu menyerah dan tidak dan berhenti untuk berkarya tapi apapun rintangannya tetap kita tetap kita sama-sama mewajukan perfilman nasional itu saja teman-teman selamat berfestival selamat berkreasi selamat berkarya maju terus semangat salam cinema salam cinema terima kasih Mbak Martina terima kasih mungkin ada closing statement lagi dari Bang Orisem Loko selaku direktur Lekteboa Film Festival 4.0 untuk tempat kami persilahkan Bang Ri ya itu saja mungkin tadi juga sudah aku sampaikan dan untuk beberapa program rangkaian kegiatan kita di Lekteboa Film Festival silakan teman-teman boleh pantau di akunnya Rumah Karya Indonesia ataupun di Lekteboa Film Festival 4.0 yang mungkin mulai besok kita akan lakukan online acting competition kompetisi yang bersifat terbuka silakan juga di-share program ini ke kawan-kawan komunitas bagi yang memiliki bakat ataupun talenta untuk seni peran ataupun acting bisa mengikuti kegiatan ini yang dilakukan secara daring ataupun online jadi untuk ke depannya mungkin nanti di puncak kegiatannya kita akan kembali berkumpul di Zoom ini untuk menutup rangkaian acara Lekteboa Film Festival selama satu bulan ke depan itu saja mungkin dari aku terima kasih semuanya Horas Menjoajua Menjoajua Yahoo Horas Menjoajua Yahoo Bu Bangri sebelum kita menyelesaikan pertemuan kita kali ini buat kalian yang memang sudah tergabung ke dalam grup yang mau berpartisipasi untuk ikutan online masterclass langsung saja hubungi nanti admin yang ada di grup kita nanti kita bisa arahin atau ada yang mempertanyakan mau masuk ke kelas Masterclass yang mana Karena ada 5 kelas Yang satu kelasnya itu Nanti hanya terdiri dari 10 orang Nah kalau bisa Satu komunitas sudah Punya 5 teman lainnya Biar kita bisa memproduksi film Jadi untuk teman-teman Yang memang mau ikut bergabung Di online masterclass Bisa langsung hubungin ke kita Nanti bisa kita kasih semua kriterianya Dan bagaimana cara pendaftarannya Hanya itu dari kami Terima kasih untuk semuanya Yang sudah bergabung disini Selamat sore Terima kasih Ada Maya Ini udah foto ya Foto bareng belum nih Bukan belum layarnya Boleh ya semua di On in videonya Kita foto bersama Eh si borok Ini slide satu dulu ya Satu, dua, tiga Aku di slide berapa Will Yang penting gaya aja dulu Oh gitu ya Lagi di slide kedua Satu, dua, tiga Jangan lupa ya Liori artisnya Oh siap Oke Oke Harus di dalam gak nih Terima kasih banyak Sangat bagus Terima kasih Semuanya Bang Andi Sampai ke luar bioskop Jangan lupa datang ke siantaran Buat kuas filmnya Ardi Pratama Halo Bang Ardi Bang Ardi Halo Bang Ardi Oke ya semua Terima kasih Oke Kita Icin ya Icin Dadah Sampai jumpa Terima kasih.